Jina mengungkap satu-satunya cara yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan perang Rusia-Ukraina. Diberitakan kantor berita Rusia, Kementerian Luar Negeri Jina telah menerbitkan proposal tentang penyelesaian krisis di Ukraina tersebut di situs web mereka pada Jumat 24 Februari 2023. Dalam dokumen diungkap, satu-satunya cara yang mesti ditempuh untuk menyelesaikan konflik Ukraina, yakni dengan dialog dan negosiasi. Dalam dokumen 12 poin tentang penyelesaian politik krisis di Ukraina, China juga turut menyaruhkan deeskalasi dan gencapan senjata di Ukraina. Beijing juga meminta Rusia dan Ukraina untuk melanjutkan penyelenggaraan pembicaraan damai secepat mungkin. China menekankan bahwa Moskwa dan GIF tak boleh menggunakan senjata nuklir dalam konflik mereka. China memperjelas penentangannya tidak hanya terhadap penggunaan senjata nuklir, tetapi juga ancaman pengerahannya. Selain itu, China juga menyoroti perlunya melindungi warga sipil oleh Rusia dan Ukraina. Beijing menyebut pihak yang berkonflik harus benar-benar mematuhi hukum humaniter internasional menghindari menyerang warga sipil atau fasilitas sipil. Jangan lupa like, share dan subscribe ya!